KESUKSESAN DI DALAM HIDUK MEREKA Menurut aku kesuksesan dalam hidup itu adalah disaat aku bisa menggapai tujuan-tujuan dalam hidup aku Selain mengembangkan diri aku, menjadi seorang pribadi yang memiliki high value Aku juga bisa membanggakan keluarga aku, adik-adik aku Bisa giving and sharing them experiences, bisa ngajak mereka traveling Setelah itu aku baru bisa merasa bahagia Kalau untuk aku sih kesuksesan dalam hidup itu sewaktu kita itu udah gak menjadi beban bagi orang lain Kita sudah gak merepotkan orang lain, sudah mandiri Dan kita juga punya kebebasan dalam segi finansial, waktu Kita bisa membagi waktu kita dan memberi kebahagiaan juga Untuk orang tua, temen, dan support system aku yang lain Tapi yang paling utama sih kalau kita sudah reach the feeling of contentment in life Itu yang paling penting Menurut gue arti kesuksesan di dalam hidup itu ketika gue bisa menjalani hidup dengan bahagia Bahagia buat diri gue, bahagia buat istri gue, anak gue, dan orang tua gue tentunya Ketika kamu dihadapkan di antara pilihan penting untuk mencapai kesuksesan Apakah ada peran orang lain atau lingkungan sekitar dalam pengambilan keputusan tersebut? Pasti ada 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 banget sih, biasanya sih keluarga, inti, dan ya orang tua ya, kakak dan adik juga Kenapa harus ada peran orang lain dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau menurut aku sih, kalau misalnya orang tua, dan keluarga inti, kakak dan adik Ya pastinya karena mereka sudah mengenal kita ya Mereka sudah tahu karakter aku juga Mereka sudah tahu kesukaan aku Goals aku, dan apa yang aku ingin achieve in life Mereka bisa berbagi opini mereka lah tentang apa yang mungkin bisa, keputusannya bisa aku ambil Pilihan keduanya itu adalah Aku bakal cari orang yang mungkin pernah dihadapkan dengan pilihan yang sama Dan aku bakal nanya dia keputusan apa yang dia ambil pas itu Dan apa yang mendasari keputusan tersebut Kalau misalnya aku sudah tahu Alasan dia, pro and cons dari apa yang dia, pilihan yang dia ambil Nah dari situ aku sudah bisa menimbang-nimbang untuk Oke mungkin pilihan yang satu ini yang bisa lebih baik yang untuk aku ambil ke depannya Karena aku ngerasa aku nggak tahu semuanya di dunia ini Dan aku perlu tahu insight dan cara pandang dari sisi orang lain Aku, apalagi dalam beberapa keputusan besar dalam hidup aku Mungkin ada beberapa experience dan hal-hal yang belum pernah aku lewatin sebelumnya Jadi aku perlu tahu pengalaman orang seperti apa Sehingga aku bisa memutuskan jalan yang terbaik dan keputusan yang terbaik yang akan aku ambil Menurut gue, keterlibatan keluarga gue, orang tua gue dalam mengambil keputusan yang akan gue ambil itu sangat penting Apalagi kalau misalnya keputusan yang gue ambil itu berpengaruh penting dalam kehidupan gue selanjutnya Apa pendapat kamu jika ada orang lain yang menentukan arti sukses untuk diri kamu? Mungkin kalau aku yang dulu akan jadi questioning myself Tapi karena sekarang aku udah kenal diri aku, value diri aku seperti apa, limit aku Jadi aku udah tidak terpengaruh sama sekali dengan pendapat orang lain gitu Walaupun kadang masih suka terbentuk rasa emosi di saat orang tidak menghargai aku, meremehkan aku, tidak mempercayai aku Tapi aku selalu berikan lagi ke diri aku, Fira, they know nothing about you Dan kita nggak ada kewajiban sih untuk menjelaskan diri kita ke siapapun Kalau seperti itu sih, kayaknya orangnya gabut aja sih dan nggak harus dihiraukan juga atau kita abaikan aja Karena I think ya everyone got their own standards juga kan untuk arti kesuksesan diri masing-masing Jadi jangan sampai itu mempengaruhi pilihan kamu dan juga jangan sampai kamu juga sakit hati terhadap judgement orang lain Karena cuma kamu, diri kamu sendiri yang bisa menentukan kesuksesan dalam hidup kamu gitu Jadi kalau menurut aku sih diabaikan aja, cuman ya of course, kadang pasti kepikiran layihnya dikit Pasti ada overthinkingnya dikit juga, cuman kalau for me sih jangan sampai itu sampai jadi penyakit hati juga Ataupun kita terlalu memikirkan sehingga kita jadi nggak bahagia dalam hidup kita masing-masing Gue nggak bisa setuju 100% sih, soalnya sukses menurut lo belum tentu sukses di hidup gue juga Dan belum tentu gue bahagia menjalani kehidupan yang menurut lo sukses itu Tapi yang terpenting buat gue, gue bisa ngebuktiin standar sukses gue buat diri gue dan keluarga gue Kalau orang lain ikut campur, gue nggak peduli sih Keinginan apa yang pengen banget kamu wujudin, tapi nggak bisa kamu lakuin karena takut atau khawatir sama judgement orang lain Bikin bar kali ya dan jadi bartender juga di tempat itu Karena julius waktu aku kuliah di luar, aku itu pernah juga kerja part-time jadi bartender di salah satu hotel Dan aku waktu itu juga belum terlalu berpengalaman, tapi aku enjoy banget trainingnya Aku enjoy banget, you know, getting the history and knowledge about drinks itself Tentang menjadi bartender itu tuh bagaimana Terus bisa bertukar pikiran juga dengan orang-orang di tempat kerja Jadi itu actually one of the best jobs yang aku pernah punya Tapi sepertinya kalau di Indonesia sih ya kita bisa lihat lah ya Pasti masih banyak banget judgement towards perempuan menjadi bartender di Indonesia Apalagi dari generasi di atas kita, orang tua kita, kakek nenek kita Masih tabu lah untuk jadi bartender cewek di Indonesia But I think for me sih, making a drink that everyone can enjoy tuh is an art ya Jadi ya kebahagiaan diri sendiri juga kalau orang-orang suka apa yang kita buat Keinginan yang aku belum bisa wujudin ada, tapi kalau karena takut akan judgement orang lain gak ada sih Karena aku sekarang udah bisa fokus sama diri aku sendiri, jadi pandangan orang lain udah gak penting buat aku Kecuali pandangan kedua orang tua aku Pandangan kedua orang tua aku akan udah selalu menjadi pertimbangan diri aku sih Karena sewajarnya aja mereka yang tau lah baik buruknya untuk diri aku kedepannya gitu Karena menurut aku sutradara dan main karakter dalam hidup, aku kan ya diri aku, aku yang bisa create gitu Aku mau kemana, mau melakukan apa, tinggal takdir Tuhan aja yang nemenin aku gitu Dan balik lagi ke keinginan aku, keinginan terbesar aku sebetulnya yaitu traveling Cuman waktunya aja belum memungkinkan Jujur gue gak terlalu mikirin judgement orang lain sih, apalagi yang negatif ya Menurut gue cuman buang-buang waktu doang Cuman kalau misalnya hal yang gue mau lakuin itu berpengaruh sama keluarga gue, sama orang tua gue Gue pasti ngobrol dulu sih sama mereka Dari dulu sebenernya gue pengen bikin tato sih Karena tato buat gue itu adalah sebuah seni Cuman sampe sekarang belum bisa terwujud karena gue takut sama judgement orang lain Terutama dari orang tua gue Apa yang pengen kamu sampein ke diri kamu yang dulu? Dan buat yang menonton video ini tentang kesuksesan dan kebahagiaan di dalam hidup? Mungkin kalau misalnya untuk diri sendiri, mungkin aku cuman bisa bilang ke diri aku yang dulu untuk lebih disiplin aja Dan juga realize kayak gak ada shortcut untuk achieve our goals Kita emang harus kerja keras karena gak ada yang instan juga di dalam hidup Tapi ya in the end sih kita masih bisa berubah juga Dan kita masih tetep bisa untuk achieve that dreams juga Tapi untuk semua yang menonton, Itu kesuksesan yang sepenuhnya Karena kalau misalnya kita sekaya apapun, mau sesehat apapun kita Tapi kalau kita kerjanya komplain terus atau kita juga gak bersyukur gak konten Ya ujung-ujungnya life is a burden juga kerasanya Kita juga jadinya kepikiran terus untuk hal-hal yang mustinya gak usah dipikirkan Jadi kita juga tetep harus mungkin bagi waktu juga yang baik untuk keluarga, teman, pekerjaan juga Kalau kita udah bisa bagi waktu kita dengan baik untuk ketiga hal itu Life should be good in the end dan kita juga jadinya bisa enjoy our life Pertama-tama buat diri aku, Fira Yay! Terima kasih sudah bertahan Dan always trying to enjoy every right we've been through Terus aku mau memberikan apresiasi yang sangat-sangat besar buat diri aku Dan orang-orang yang sedang memperjuangkan mimpinya Untuk menjalani every path yang harus dilalui untuk mencapai tujuan utama kita Please percaya apapun itu pasti kita dibawa ke tempat yang memang seharusnya kita jalani Untuk mencapai ke level kehidupan yang selanjutnya Also, let's try to discover our own kind of joy Sekecil atau sesederhana apapun itu Percayalah kebahagiaan itu bisa kita create dan tentukan sendiri Gue mau terima kasih sama diri gue yang dulu Karena tanpa gue melakukan kesalahan, keputusan-keputusan yang kedua gue ambil Mungkin gue gak ada disini sekarang Dan karena diri gue yang dulu Gue jadi punya pengalaman yang berharga yang mungkin orang lain gak bisa lewatin Dan gue pun jadi punya kesempatan yang mungkin orang lain gak bisa dapetin Setiap orang memiliki arti sukses yang berbeda-beda untuk kebahagiaannya Dan hanya diri kita sendiri yang tahu cara untuk menikmati hidup Narasi juga melakukan survei kepada 700 orang tersebar di Indonesia selain narasumber tersebut Mereka menjawab prioritas utama adalah kebahagiaan keluarga Keterlibatan orang tua atau keluarga menjadi bahan pertimbangan utama Ketika dihadapkan dalam pengambilan keputusan penting di dalam hidup Bahagiakan dirimu sendiri untuk sukses membahagiakan orang lain Karena ikutin suara hatimu sendiri gak ada salahnya Selama kita yakin kita bisa melangkah ke setiap arah yang mau kita tuju Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih